Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial Nah di video kali ini sahabat aneh mau ngebagi tutorial yaitu Cara mendapatkan tim pro dan musuh Nob di mode rangket Mobile Legends Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya Baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe Dan ini dia cara mendapatkan tim pro dan musuh Nob di rangket Mobile Legends Bagi sahabat untuk cara mendapatkan tim pro di game Mobile Legends Langkah pertama kita masuk ke menu profil Dan langkah selanjutnya kita masuk ke menu hasil pertandingan sahabat Nah sahabat langkah selanjutnya kamu disini tinggal pilih saja Hasil pertandingan yang pernah mendapatkan tim Nob ya sahabat ya Dan kamu kalah dalam mode rangket Kita salin battle idnya sahabat ya Baik sahabat untuk cara menyalin battle idnya Kamu tinggal klik saja battle idnya satu kali ya sahabat ya Maka secara otomatis battle idnya sudah tersalin Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke menu awal sahabat Dan langkah selanjutnya kita pergi ke menu gambar orang yang memakai handset sahabat ya Kita klik yang ini ya sahabat Baik sahabat jika sudah masuk kemudian kita geser ke bawah ya sahabat ya Kemudian disini kita pilih nomor 6 yaitu pendapat atau saran mengenai game Ya sahabat kita pilih nomor 6 Pendapat atau saran mengenai game Kemudian disini kita pilih nomor 1 sahabat Yaitu saran untuk keseimbangan game Kita pilih yang ini ya Saran untuk keseimbangan game Kemudian disini kita pilih nomor 1 juga sahabat Permasalahan penyimbangan matchmaking Kita pilih nomor 1 ya sahabat ya Kemudian disini from permasalahan penyimbangan matchmaking Kita pilih yang ini ya sahabat ya From permasalahan penyimbangan matchmaking Kemudian kita tunggu loadingnya Bagi sahabat untuk langkah selanjutnya kita pilih disini silahkan memilih mode game Nah kita pilih yaitu mode rangketnya ya Kemudian kita sahkan sahabat Kemudian langkah selanjutnya Rank Anda pada season saat ini Kita pilih rank season kamu ya sahabat ya Rank kamu sedang di mana Nah rank saya sedang di legend Kita pilih legend ya Kemudian kita sahkan Kemudian kita geser ke bawah Kemudian disini kita masukkan battle ID nya sahabat Atau copy paste ya Battle ID yang sudah kita salin tadi sahabat Nah kemudian kita geser ke bawah Kemudian berapa lama waktu yang Anda habiskan saat melakukan matchmaking untuk game ini Kemudian kita pilih disini yang B ya sahabat ya 30 detik hingga 1 menit Kita sahkan sahabat ya Kita sahkan Kemudian kita geser ke bawah Mengapa menurut Anda matchmaking untuk game terakhir Anda Tidak seimbang kita pilih yang B ya sahabat ya Teman satu tim saya terlalu lemah sahabat Kita pilih yang B ya sahabat ya Teman satu tim saya terlalu lemah Kemudian jika sudah dipilih kita geser ke bawah lagi sahabat Di luar pertandingan apa yang akan Anda lakukan untuk menentukan seberapa kuat lawan atau teman Kita pilih disini win rate mode rank mereka ya sahabat ya Yang B sahabat Kemudian kita geser ke bawah di dalam pertandingan apa yang akan Anda lakukan untuk menentukan seberapa kuat lawan atau teman Kita pilih disini yang C ya sahabat ya Static kill death assist mereka Kita pilih yang C Kemudian kita geser ke bawah sahabat Kemudian disini kita klik kirimkan Kita klik yang ini sahabat Nah terima kasih atas feedback Anda Kesimbangan matchmaking selalu merupakan permasalahan yang paling kami pedulikan Kami akan terus mengoptimalkan untuk memberikan Anda pengalaman game yang lebih baik Baik sahabat jika sudah seperti ini langkah selanjutnya Kamu tinggal tunggu saja beberapa jam ya sahabat ya Saran-an ini sih 2 jam atau 3 jam Jadi kamu jangan memainkan game Mobile Legends ini atau jangan membuka gamenya terlebih dahulu ya sahabat ya Kamu tunggu saja sampai 2 jam atau 3 jam ke depan Kemudian kamu memainkan game Mobile Legends ini Dan insya Allah nanti kamu mendapatkan tim pro di game Mobile Legends mode ranket tentunya sahabat ya Nah sahabat itu dia cara mendapatkan tim pro di game Mobile Legends Nah bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Dan terima kasih sudah menonton video kali ini Dan mungkin itu saja dari saya Dan jangan lupa ya share-share juga ya ke teman-teman kamu Agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!